Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi say'un Fil aradhi wa lafissamai wa huwassami'ul alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekeluarga dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada batinda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafaat ul-udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbi alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang indah ini Alhamdulillah Kita telah sampai pada hari yang ke-25 Pada gerakan ayo baca Solawat Jibril Minimal seribu kali Setiap hari Selama 30 hari Baik kepada sahabat semua Yang telah mengikuti gerakan ini Silahkan sambil mendengarkan suara ini Anda bisa menuju kolom komentar Yang pertama Tulis jumlah Solawat Jibril Yang sudah dibaca sekarang Yang kedua Silahkan bagikan pengalaman Ataupun inspirasi Anda Niatkan untuk menjadi penyemangat Bagi sahabat yang membaca Untuk bersolawat Dan juga istiqomah dalam bersolawat Dan yang ketiga Silahkan Jangan lupa untuk saling mendoakan Satu sama lainnya Semoga Allah Azza wa Jalla Membalas kebaikan Anda Dan mengabulkan doa Anda Sekeluarga Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini Kita akan membahas Sebuah tema yang sangat menarik Yaitu begini Pak Nafis Saya ini sudah bersolawat Tapi solawat saya tidak khusuk Jadi bagaimana? Apakah saya lanjutkan? Atau tidak usah bersolawat saja Karena saya belum bisa khusuk? Nah ini tema kita yang sangat menarik Nah namun sebelumnya sahabat Ponggo Bagi sahabat yang baru saja bertemu Dengan channel Youtube Taman Surga Kemudian ingin Mengikuti gerakan membaca Sulawat Jibril ini Yang pertama yang harus diketahui Bacaan Sulawat Jibrilnya adalah Seperti ini Atau bisa juga dibaca dengan cara seperti ini Bisa menggunakan cara yang pertama Atau cara yang kedua Dalam membacanya Kemudian yang kedua Silahkan baca Sulawat ini Minimal seribu kali setiap hari Boleh dicicir Boleh langsung dibaca seribu Kemudian dalam membacanya Anda diperbolehkan Untuk membaca Usuk, tumuk, ninah Duduk dalam kondisi berwudu Menghadap Qiblat Atau kalau tidak bisa Silahkan Anda bisa beraktifitas Sambil bersolawat Kemudian yang ketiga Sahabat yang dimuliakan Allah Dalam mengamalkan sulawat ini Niatkan Lillahi Ta'ala Karena Allah Ta'ala Niat untuk mengikuti Firman Allah pada surat Al-Azab Ayat 56 Untuk bersolawat kepada Baginda Rasulullah S.A.W Kemudian sahabat Kalau sudah ini semua Lakukan dengan istiqomah Sabar dan ikhlas Insya Allah Kita akan senantiasa Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Tema kita yang tadi Gimana Pak Nafis Saya ini sulawat Tapi sulawatnya kok Tidak bisa usuk Gimana Pak Nafis Ya langkah lebih baik Kalau bersolawat kita Yang ikhlas Yang usuk Karena setiap amalan itu Harus ikhlas Tapi tenang saja sahabat Khusus untuk sulawat Ini ada Sesuatu yang luar biasa Di antara Amalan-amalan yang lain Disampaikan Di dalam Kitab yang dikarang Oleh Syahnawawi Al-Bantani Disampaikan Sebagian sahabat Bertanya kepada Baginda Rasulullah S.A.W Allah bersolawat Sepuluh kali Untuk orang yang Bersolawat Atas engkau sekali Apakah hal itu Bagi orang yang Hatinya hadir Nah ini ditanyakan Sahabat ini bertanya Karena ada hadis yang Menyatakan Baginda Rasul Mengatakan Man Sola Alayya Solatan S.A.W Alayhi Biha Asro Baginda Rasulullah S.A.W Bersabda Barang siapa yang Sulawat Kepadaku Sekali Maka Allah Akan bersulawat Kepadanya Maksudnya Bersulawat Kepada orang Yang bersulawat Kepada Nabi Tadi Sebanyak Sepuluh kali Lalu Sahabat bertanya Bagaimana jawaban Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Beliau menjawab Tidak Sebaiknya Hal itu Bagi setiap Orang yang Lupa Bersulawat Atasku Jadi Ternyata Balasan Sepuluh kali Solawatnya Allah ini Adalah untuk Orang-orang Yang lupa Bersulawat Atas Nabi Atau Ibaratnya Tidak Khusuk Dalam Bersulawat Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kepadanya Seperti Gunung-gunung Solawatnya Enggak Khusuk Ini Tetap Diberikan Pahalanya Ini Kalau Dilihat Seperti Gunung-gunung Dan Para Malaikat Berdoa Untuknya Dan Memintakan Ampunan Untuknya Bahkan Malaikat Malaikatnya Allah Berdoa Untuknya Dan Memintakan Ampunan Untuknya Dimana Kita tahu Bahwa Doanya Malaikat Ini Sangat Mustajab Begitu ya Sahabatnya Kemudian Baginda Rasulullah Salaulullah Walaikasalam Melanjutkan Dengan Sabdanya Sedangkan Bila Hatinya Hadir Pada Waktu Bersolawat Atasku Sedangkan Kalau Kita ini Ketika Solaulullah Ini Kita Hatinya Hadir Itu Maksudnya Khusuk Kita Benar-benar Mengharapkan Ridho Allah Kita Benar-benar Mengingat Baginda Rasulullah Salaulullah Walaikasalam Dalam Kecintaan Kita Bagaimana Balasannya Balasannya Disampaikan Maka Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Tahu Perkiraannya Jadi Hanya Allah Yang Akan Mengetahui Seberapa Dasar Dan Besarnya Balasan Dari Allah Yang Diberikan Kepada Orang Tersebut Jadi Ayo Sahabat Taman Surga Tidak Ada Alasan Mulai hari Ini Pak Nafi Saya Sibuk Saya Banyak Aktivitas Saya Sulawatnya Tidak Khusuk Karena Sambil Bekerja Tidak Masalah Sahabat Karena Meskipun Kita Dalam Bersulawat Ini Lalei Begitu Ya Kita Tidak Begitu Khusuk Tidak Begitu Ikhlas Bahkan Sombong Dalam Membaca Sulawat Tetap Kita Akan Mendapatkan Manfaat Karena Sulawat Ini Amalan Yang Luar Biasa Sahabat Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kita Untuk Solat Tetapi Allah Tidak Solat Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kita Untuk Berpuasa Tetapi Allah Sendiri Tidak Puasa Tapi Untuk Satu Hal Ini Masalah Sulawat Sebelum Allah Subhanahu Wata'ala Memerintah Kita Bersolawat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Para Malaikatnya Sudah Terlebih Dulu Bersolawat Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Maka Kalau Kita Tidak Mau Bersolawat Males Dalam Bersolawat Termasuk Orang Orang Yang Rugi Dan Kurang Beruntung Dalam Hidup Ini Mari Sahabat Yang Dimuliakan Allah Terus Semangat Dalam Bersolawat Semoga Insya Allah Hidup Kita Senantiasa Mendapatkan Rahmatnya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Senantiasa Mendapatkan Syafaatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Semoga Video ini Bermanfaat Silahkan Anda Bisa Menambah Semangat Dengan Melihat Ada Seribu Lebih Video Kami Lainnya Yang Ada Di Channel Youtube Taman Surga Ini Silahkan Anda Pilih Judul-judul Yang Menarik Bagi Anda Kemudian Dengarkan Dengan Saksama Insya Allah Merinduinya Dan Memberikan Hidayah Kepada Anda Sekeluarga Saya Mohon Maaf Atas Semua Kesalahan Dan Kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalahmatullahi selamat menikmati